Hai sementara sekarang masih pemanasan alatnya dulu sekitar 10-15 menit kita pakai blend 50-50 50 Robusta 50 Arabica profilnya medium agak bersabar ya kita masih memanaskan Boilernya ya safety valve dia bisa sampai empat bar tapi direkomendasikan antara dua sampai tiga bar kalau lebih dari itu Hai otomatis kopi airnya akan lebih panas dan kopinya burn jadi setelah selamat sore saya akan bimbo suri ini jadi ini kita akan bimbo break and short ya hai 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 dengan saya sendiri yang ngembar disini nama saya saya akan bimbo pertama setelah memanasi back and forth kita bisa dulu biasanya ada air yang tertinggal di sini jadi bisa langsung untuk hasilnya 30 mili 60 mili itu eh double shoot ya belakang short sendiri kita pakai satu setengah liter di dalamnya jadi ini bahannya stainless ini kita tekanannya pakai 3 bar untuk espresso jadi di sini kita pakai arabica robusta blend bisa dilihat screennya di fine tapi tidak terlalu fan untuk black and short soalnya kita cuma pakai 3 bar ini gramasinya kita pakai 15 gram kopi ya jangan sampai lupa mengontrol suhu presurnya presurnya karena kalau overpressure nanti dia akan dibuang cuman yang cukup mengagetkan mungkin ya karena akan berbunyi berdesis ini kita pakai ini di branches fine bisa dilihat setelah itu langsung di teman saja namanya pakai medium oh ya untuk tabung boiler ini kita menggunakan stainless 304 jadi udah minim FE jadi tidak tidak ada oksidasi tidak berkarat ya jadi 304 udah food grid buat portanya kita pakai portanya kita pakai temper yang spesial sih school temper bisa langsung dipakai sebelum memakainya dipasih dulu di sini dipastikan penceng dipastikan kalau tekannya di 3 bar 3 bar itu di 30 ini dilihat kamu diam aku aja ini sudah dipasang sebelum pemakaian kita pre-infuse pre-infuse itu dibuka sekejap untuk membasahi kopi yang ada di dalam porta biar dia membuka sel serbu kopinya jadi ketika dibasahi dia akan mengembang dan itu istilahnya apa ya pre-infuse jadi untuk membuka sel kopinya dibuka sekedar dibuka sekedar habis itu ekstraksi ini mungkin miring mejanya miring kira-kira seperti ini untuk hasil espresso yang bagus terus time brewingnya adalah 30 detik dengan menghasilkan espresso sekitar 30 mili jadi 30 detik per 30 mili itu bisa dikatakan pan espresso selanjutnya untuk membuka porta ini diusahakan hasil espresso nya selesai dripping jadi ditakutkan nanti di dalam situ masih ada sisa pressure jadi ketika dibuka kopinya berantakan sebaiknya kita menunggu sambil dripping nya berhenti kita fruiting susu dulu disini saya pakai susu fresh milk takarannya 150 mili takarannya 150 mili pengembangan port sendiri lubang steamnya ada 3 lubang di nozzlenya ada 3 nozzlenya ada 3 nozzlenya ada 3 3 hole bisa di cek sudah-sudah langsung di steam aja oke selanjutnya kita puring atau bikin latte sampai untuk sensitif tak kot 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 Oke, kira-kira seperti ini Hasil dari espresso dan milk foamnya untuk bikin latte art Untuk selanjutnya, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa Terus sementara kita sesi tanya-tanya dulu ya Sambil kita menjelaskan bagian-bagian dari black and sword Nah, ini adalah tabung boiler Kita mengulang lagi ya Jadi mungkin tadi ada yang belum join Tabung ini terbuat dari stainless steel dengan seri 304 Didesain dengan bentuk segi 7 Segitu 7 disini maksudnya adalah kalau di Jawa Pitu itu pitulung Itu filosofinya Terus di atasnya ada tutup Tutup kayu Jadi Tutup kayu ini juga sebagai stand untuk menaruh cup ketika proses espresso Ini handle Handle untuk mengangkat ketika memindahkan Terus di atasnya ada grup head Ini grup head Grup head Ini terbuat dari aluminium Jadi dia mereduksi panas dari air yang didistribusikan dari boiler Untuk menurunkan suhu Biar ketika mengekstrak espressonya dia tidak terlalu panas Terus Greennya Greenery apa itu? Greenery Well Home Kita pakai Well Home Kita pakai Well Home Terus di dalam grup head ini Ada bagian-bagian yaitu valve Untuk membuka distribusi air Terus ada screen shower Itu untuk meratakan distribusi air ke porta Di bawah ini kelihatan Terus ada handle untuk memegang Ketika memasang porta Biar dia lebih Lebih enak Itu kira-kira bagian dari grup head Terus Selain itu ada Steam one Steam one ini Digabung dengan Pressure Pengukur tekanan Ini pressure Terus ada valve Untuk membuka Uap airnya Terus ada pipa steam one Dan di ujung ini ada Nozzle yang Terdiri dari tiga lubang Sebetulnya nozzle ini Bisa request Ketika mau dibikin satu dua atau tiga Itu tergantung Bisa Bisa di request Ya untuk espresso yang bagus Time brewingnya adalah 30 detik per 30 mili Sebetulnya di dalam espresso ini ada Restorito Restorito itu Dia 30 detik per 15 mili Jadi dia Lebih pekat Ini kita lagi Demo Untuk Cara menggunakan Black answer Jadi produk dari Coffeeway Dari Jogja Ini yang mendemukan Namanya Mas Dion Dari Jogja